Selamat pagi sahabat di KPS TV. Kita bersyukur Tuhan anugerahkan hari yang baru bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sejak kami hendak memulai kegiatan hari ini, kami hendak mendengarkan firmanmu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, ajarlah kami semua dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat KPS TV yang terkasih, renungan kita pagi hari ini diambil dari surat 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sahabat KPS TV yang terkasih, pelayanan kasih adalah salah satu wujud kehadiran gereja di dunia ini. Jemaat maki dunia saat itu tidak jauh berbeda dengan jemaat pada masa sekarang ini. Sebagai orang percaya kepada Yesus, mereka meneladani hidup Yesus. Pertama-tama, mereka memberikan dirinya kepada Yesus. Dan oleh iman, mereka beri diri lewat pelayanan kasih. Sebagaimana kita tahu, gereja adalah persekutuan orang percaya yang diutus ke tengah dunia. Mereka mengalami pelbagai penderitaan. Tapi walaupun demikian, mereka bisa bersuka cita. Kenapa? Karena walaupun mereka miskin secara duniawi, tapi mereka kaya dari kemurahan Allah. Mereka memberi menurut kemampuannya. Bahkan kadang melebihi kemampuannya. Hingga membantu orang-orang percaya di tempat lain. Bahkan di luar jemaat maki dunia pada saat itu. Sahabat KPSTV yang terkasih, pelayanan lewat pengumpulan persembahan yang sering kita sebut kolekte pada saat ini. Ada satu bentuk kesadaran mereka. Dan sebagai unsur yang hakiki. Dan yang penting, sebagai bukti, mereka menerima Injil. Lalu mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi apa yang boleh kita lihat di sana? Pelayanan tidak saja lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan. Dan nampak kesungguhan mereka untuk membantu. Tidak asal-asalan, tidak sekali saja, tapi sungguh-sungguh memberi bantuan pelayanan kepada orang lain. Sahabat KPSTV yang terkasih, nats kita ini juga meminta kita, agar kita juga kaya dalam pelayanan kasih. Sebagaimana jemaat maki dunia pada saat itu. Mungkin saudara ada pergemulan. Mungkin saudara ada penderitaan. Bahkan ada kurang dalam berbagai hal. Sebagaimana juga orang-orang maki dunia pada saat itu. Tapi saudaraku, sebagai orang percaya, mereka tidak surut. Kalau boleh saya katakan, mereka sungguh-sungguh untuk pelayanan kasih. Kenapa mereka bisa sungguh-sungguh dalam pelayanan kasih. Bagaimana Paulus katakan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, diri payahmu tidak sia-sia. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat dan dunia ini, dalam firman Tuhan berkata, tidak akan sia-sia. Saudaraku, malah kita bergiat dan lakukan pelayanan kasih. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita semua. Bersuka citalah, bersemangatlah melakukan kendak Tuhan dimanapun kita berada. Amin. kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas firmanmu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Agar kami juga melakukan pelayanan kasih sebagaimana jemaat maki dunia pada saat itu. Ajari kami Tuhan, bimbing dan tuntun kami agar apapun yang boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan pelayanan bagi sesama kami. kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Berjuta jiwa Jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku Berjuta jiwa Berjuta jiwa Jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Dan mengasihi Dan mengasihi Melayani 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 Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi KKPS TV